KOL, itu udah dari jaman dulu memang bisnis oke. Satu hari katanya dia live itu 7.000 USD. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya ketemu dengan orang yang luar biasa dan akan membahas tentang hal-hal yang kontroversi. Ya, tentang anak muda. Gior, halo, thank you so much. Thank you, thank you, udah diundang. Gior, background-mu apa sih? Aku ini punya bisnis social media agency, namanya Garis Temu. Kita bangun 2018, kita gak ngerti marketing, kita gak ngerti agency, kita gak ngerti social media. Tapi waktu itu keresahannya adalah aku kuliah sambil bukannya usaha, karena buat bayar kuliah. Terus aku bilang, gila nih, dunia sekarang mengarah ke digital, social media. Tapi meskipun aku background-nya sekolah desain produk, tapi aku gak bisa desain, gak bisa foto, gak bisa ini semua. Jadi aku bilang, waduh, kalau satu orang kayak gue gini berarti ada banyak juga orang di luar sana. Jadi idenya sesimpel itu. Idenya adalah kita bikinin foto Instagram buat brand. Itu doang, 2018 kita mulai dari itu. Gak punya kantor, kita satu tahun pertama hopping dari kafe ke kafe. Gak punya karyawan full-time, semuanya part-time freelancer, mahasiswa-mahasiswa kita iniin. Hari ini kita hampir 60-70 orang di garis temu. Di garis temu, wow. Jadi garis temu sekarang services-nya sudah banyak ya? Mulai dari social media management, talent KOL management, mau production video buat sosmed ya, bukan TVC. Bisa branding, kita desainin packaging, kita desainin logo, macem-macem ya. Kita live-in TikTok, bikinin TikTok. Jadi jasa TikTok live itu ada ya? Ada. Apa sih yang lagi ngetop di TikTok? Live yang aneh-aneh? Nulis-nulis nama orang. Oh iya, nulis nama. Nampak happy aja kan namanya ditulis, dinotis. Di luar lagi ada yang heboh banget, namanya Pinky Doll. Apa itu? Ini cewek, rambut pirang, terus kerjanya kalau disawer di TikTok, misalnya dikasih Rose gitu kan. Oh Rose, udah gitu. Nanti dia, oh apa dia bilang? Pop pop pop, pop pop pop, gitu. Satu hari katanya dia live itu 7.000 USD, 100 juta. Kerjanya cuma gitu, jadi dia kayak AI, kayak robot ceritanya. Yang akan bereaksi kalau kita kasih stikernya, itu kan bayar kan gitu kan. 1.000, 2.000 gitu. Geng, 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 geng. Udah gitu. Oh gitu? Di, itu. Di mana itu, di mana itu? Di TikTok bisa dicek namanya Pinky Doll. Pinky Doll. Lagi heboh banget. Dan semua orang jadinya ngikutin. Jadi cuma begitu aja kerjanya, kalau orang kasih Rose, dia sebut Rose tuh, apa misalnya, dia kasih mahkota. Oh thank you, the crown, apa-apa, kayak gitu-gitu. 24 jam tuh ya? Terakhir dia bilang berapa ya? Dia sehari bisa 12 jam gitu. Wow. Jadi cari duit sebetulnya gampang ya? Gampang. Bener. Kalau tahu. Gampang ya? Gampang. Kalau tahu dan gak tahu malu, itu sebetulnya oke-oke aja ya? Yang susah adalah kalau banyak mikirin orang ngomong apa, ngomong ini, ngomong itu. Teruang ngomong apa ya? Tapi sebetulnya kalau lihat dari keadaan sekarang ya, anak muda ini punya kegelisahan apa sih? Apa sih problem anak muda? Seperti yang menteri bilang ya, katanya gak bisa beli rumah lagi. Gak beli rumah. Ya kan? Terus dan tekanan lainnya lah. Contohnya, kemarin kan ada yang sempat heboh tuh ditanya ke orang Amerika, kira-kira di Indonesia gaji berapa? Terus bilang, 300 dolar sebulan. Ya kan? Tapi nonton Coldplay, ya kan? Ya tekanan-tekanan itu loh, kayak gaji pas-pasan tapi tekanannya kesana-sana gitu. Itu kenapa pinjol dan pay letter merebak, ya kan? Mereka gak bisa ngatur uang karena tekanan itu, beli fashion, beli jemtangan, mungkin beli sneaker sekarang yang heboh. Jadi kayaknya semua itu ada di etalase gitu. Dibandingin satu, 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 satu. Nah kita harus keep up ya? Keep up. Gua harus punya. Nah. Kalau gak, ketinggalan nih. Betul. Atau gak malu. Betul. Nah, ininya begini. Kalau keep up-nya pakai prestasi, susah. Lama. 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 Jadi yang biar cepat, ya jemtangan. Cepat kelihatannya gitu loh. Jadi, jadi itu. Gitu loh. Yang jadi, jadi tekanannya menurut aku. Tapi kenapa sih KPR? Apa masalah dengan KPR? KPR ini seputing. Gua beli rumah itu pertama KPR. Iya, iya. Kalau gak ada KPR itu gak bisa. Tapi lu punya konten kan ada masalah KPR ya. Sebenarnya, ini pemikiran yang simple. Waktu itu gua juga baru nikah. Baru nikah. Habis itu, pilihannya mau apa? DP rumah. Ya kan? Atau mau apa? Akhirnya gua dari awal bilang ke istri, ke calon istri waktu itu. 15-20 tahun pertama kita gak bakal beli rumah. Kenapa? Aku bilang, ya duitnya, modalnya bisa kita putar jadi something. Nanti kita beli rumah ketika sudah ada. Jadi bukan gak boleh beli rumah. Tapi beli rumah di musim yang tepat. Itu mungkin di saat yang tepat. Nah, kebanyakan sekarang udah ngumpulin semua duitnya untuk DP. Betul. Habis itu, kena pandemi, kena lay off, bingung bayar cicilan. Misalnya kayak gitu. Jadi waktunya tidak tepat. Itu tapi tekanannya adalah, uh, udah punya rumah. Padahal kan sertifikatnya belum di dia juga ya. Belum punya dia. Gitu kan. Jadi, rasa kayak pingin punya. Nah, cuman ini yang jadi pemikiran ya. Emangnya pulang ke rumah kontrak sama pulang ke rumah sendiri bahagianya beda. Kalau aku sih sama-sama aja ya. Dicape bilangnya emang ke mana? Pulang ke rumah. Bukan pulang ke rumah kontrakan. Kan enggak. Pulang ke rumah. Gitu loh. Jadi, for me, ini kembali lagi ya. Pandangan saya dan istri gitu adalah for me, ya enggak ada, enggak ada ininya. Kita punya anak pulang juga enggak bilang. Kita pulang ke rumah kontrakan kita ya kan? Enggak juga. Gitu loh. Nah, orang rasanya adalah kalau enggak punya rumah, malu. Dan masa depan suram. Jadi, hidupannya kalau di jaman sekarang, kan orang lihat harga rumah itu enggak pernah turun. Yes. Makanya, idenya adalah beli rumahnya sekarang. Karena kalau saya nunggu 15 tahun lagi, belum tentu mampu. Ya. Kalau sekarang aja enggak mampu, apalagi 15 tahun lagi. Gitu kan? Karena harga rumah bisa naik berapa kali. Itu gimana tuh? Namanya, harga rumah kita tidak bisa kalau kita tidak punya skill yang generating income. Iya dong. Kalau kita skillnya gitu-gitu aja. Bener. Iya kan? Modalnya kita pakai untuk rumah instead of invest di diri kita sendiri. Kita enggak bakal bisa kejar. Gitu loh. Tapi kalau kita pakai uangnya dengan bijak. Ini kembali lagi ya. Bukan ada orang gini. Yaudah enggak cicil rumah, tapi happy-happy jalan-jalan terus. Sama aja. Sama aja. Abis juga. Abis juga. Makanya bilang mendingan jadi rumah. Ibarat-ibarat nabung jadi sesuatu. Itu betul. Benar, benar. Jadi barang. Iya. Tapi ideanya adalah you invest in yourself. Invest in your business. Invest in your skill. Invest in your network. Nanti bakal ke Uber kok. Gitu. Karena harga rumah makin naik. Betul. Kita juga mungkin sekarang enggak bisa beli rumah-rumah di menteng. Itu mungkin enggak bisa. Tapi kan di Gading Serpong, di Tangkrang-Tangkrang. Makin luyung makin bisa kok. Gitu loh. Jadi itu. Yang kedua aku berpikir begini loh. Rumah ini kepemilikan. Ini tanah. Tempat kita di sini. 100 tahun yang lalu ini tanahnya siapa ya. Bingung juga kita. Orang yang 100 tahun yang lalu punya tanah ini. Hari ini kita bahkan enggak tahu juga. Tapi rasanya kita tuh kalau ngomongin tentang milik. Itu kayaknya udah. Jadi aku bilang ya. Hidup ini menarik. Kalau kita pikir dengan jangka panjang. Sebenarnya milik itu apa sih sebenarnya yang mau dimiliki. Jadinya. Buat anak cucu. Ya. Kalau punya cucu ya. Kalau punya cucu. Cucunya juga enggak mikirin lu. Mendingan. Mendingan ya lu invest in yourself. Ya kan. Turunin bukan cuma turun rumahnya. Tapi turunin mindsetnya. Mindsetnya. Turunin habitnya. Itu sebenarnya kan yang lebih penting ya. Dibanding kita. Berapa banyak orang cucu-cucu orang kaya juga tidak jadi apa-apa. Karena cuma diturunin hartanya. Bukan cara pikirnya. Bukan mindsetnya. Gitu. Oke. Itu menarik tuh. Karena banyak sekali orang yang mulai. Tidak bisa memperhitungkan. Misalnya DP rumah berapa sih? Kalau rumah 1 miliar berarti ya minimal 300 juta. Ya 300 juta. 300 juta itu bisa untuk bikin bisnis apa? Macem-macem ya. Macem-macem. Bisnis sosial media modalnya enggak segede itu. Tiktok live. Di Tiktok live modalnya enggak ada. Beli tripod, beli pakai HP. Ring live. Tapi yang mahal adalah kreatifitasnya. Dan kita invest di diri kita sendiri. Bayar 300 ribu untuk belajar. Belajar cara bikin kontennya. Betul enggak? Betul. Nah ini aku pengen bahas invest in yourself sedikit ya. Oke. Jadi menurut aku ini kata jargon ini juga sudah overused. Terlalu sering dipakai sampai orang hilang maknanya. Invest in yourself apa sih? Orang yang memikir adalah ya beli kelasnya Coach Tom dong. Beli ini dong. Betul. Tapi itu baru ngomongin satu hal dari tiga hal tentang invest in yourself. Menurut aku level pertama adalah invest in knowledge. That's when you buy books. Ikut webinar. Ikut seminar. Blah-blah-blah. Tapi yang kedua adalah invest in yourself. Ngomongin experience. Kita punya knowledge-nya tapi kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk praktekin knowledge-nya. Juga enggak ada gunanya. Benar. Jadinya ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah exposure. Kita pernah melihat sesuatu yang tadinya kita tidak pernah lihat. Makanya zaman dulu buku adalah jendela dunia. Kita ada di pedalaman. Enggak pernah lihat. Ini bisa jadi lihat. Nah exposure itu yang penting. Nah jadi ketika aku bilang invest in yourself. Aku bilang ke anak-anak muda. Sekarang aku punya G Academy. Ngajarin mahasiswa cari duit dari internet. Aku bilang invest in yourself itu bukan cuma masalah bayarin kelasnya. Tapi gini. Kalau gue balik ke umur 20-an. Dan itu juga yang gue lakukan adalah gue kerja gratis buat orang yang gue tahu gue bisa belajar dari dia. Jadi tukang bikin kopinya pun enggak apa-apa. Enggak dibayar. Itu kan invest juga ya. Benar. Investnya bukan bentuk keluarin duit. Tapi bilang boleh enggak gue kerja sama lo apa aja deh. Karena apa? Exclusive itu yang paling penting. Gimana sih caranya dia ngatur waktu? Gimana caranya dia mengambil keputusan? Gimana caranya dia ketemu orang yang lebih rendah dari dia? Gimana caranya dia ketemu orang yang lebih tinggi dari dia? Gimana caranya dia convince orang-orang yang? Nah kalau kita duduk di samping dia setiap hari nontonin caranya dia itu. Itu lebih mahal daripada baca buku sebanyak apapun. Karena itu baru ngomongin knowledge. Belum ngomongin exposure-nya. Benar. Jadi itu tadi. Kalau punya 300 juta. Kita hitung-hitung. Sebulan 10 juta kita keluarnya. Kita bisa punya 30 bulan untuk kerja enggak digaji. Jadi kacungnya Coach Tom. 30 bulan. Enggak mungkin enggak jadi apa-apa. Enggak mungkin. Gitu loh. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah itu pemikiran aku tentang invest in yourself. Semua karyawan saya rata-rata jadi pengusaha. Makanya itu. Jadi karyawan lebih enak lagi ya. Udah digaji belajar. Digaji belajar. Gitu loh. Jadi itu invest in yourself bentuknya bisa jadi seperti itu. Mengambil kerjaan yang mungkin bayarannya lebih kecil. Tapi kita bisa belajar dari leadernya. Anak-anak muda sekarang ini banyak. Bukan anak muda ya. Oke. Genzi. Genzi itu banyak punya apa ya. Mental yang lemah. Bener gak sih? Sebenernya nanti aku juga ada konten kayak gitu kan. Dia bilang. Ah bu. Generasi. Padahal gue juga gak jojo amat gitu ya. Dia bilang. Ah lu yang ngajarin gak sih. Dia bilang gitu kan. Kalau menurut aku sih bukan lemah. Tapi maunya instan. Maunya instan. Karena terbiasa semuanya instan. Mau belanja gak pergi ke toko lagi. Buka tiktok live kan gitu. Jadi segala sesuatu maunya instan. Itu yang terjadi di kantor kita. Rata-rata umur 25 tahun ke bawah. Kerja satu tahun itu rasanya udah lama. Iya betul. Dia bilang. Satu tahun gue belum jadi apa-apa. Kok gak jadi direktur? Iya gak jadi apa-apa. Iya orang ada yang kerja 10 tahun. Berjadi art director. Ini maunya begitu. Satu tahun. Jadi ngalamin juga ya. Aduh parah dah itu. Jadi. Itu sulit sekali gitu. Jadi sebenarnya maunya instan. Nah ketika maunya instan itu. Keliatannya jadi lemah. Karena disuruh dua tahun gak mau. Maunya setahun gitu loh. Jadi. Sebenarnya karena maunya instan aja sih. So. Makanya mereka. Kalau gak dapat. Mereka. Stress. Butuh healing. Butuh healing. Iya. Padahal healingnya disana. Masalahnya disini. Masalah disini. Pulang kesini. Ketemu lagi. Masalahnya balik. Udah gitu disitu. Belanja. Pakai kartu kredit. Disitu jadi ada masalah tuh. Itu. Itu benar-benar ini loh. Benar-benar. Sebetulnya mau prihatinkan. Karena. Hari ini. Gen Z itu. Kalau saya perhatikan ya. Orangnya pintar-pintar. Cerdas-cerdas. Pintar-pintar. Kita. Saya mengalami. Menjalankan bisnis. Dengan kemampuan saya sekarang. Gen Z itu bisa jauh lebih cepat. Dengan. Kecerdasan mereka. Dengan kemampuannya. Sama yang tadi Pak. Knowledge-nya. Knowledge-nya. Bisa lihat dimana aja. Betul. Dulu harus kuliah. Oh. Iya kan. Dia bisa akses. Bisa. Apapun bisa. Sekarang harus kuliah di Harvard. Bisa kok. Bisa. Pake digital gak usah. Pake edeks. Iya. Bisa semuanya gitu lah. Bener. Ininya bener. Tapi masalah ini dan ini. Ini yang mahal. Bener. Yang kedua adalah. Saya melihat. Mereka banyak memberikan teori-teori. Hmm. Yang actualnya belum tentu tahu cara praktekin ya. Hmm. Tapi teorinya bagus. Iya. Jago-jago. Bikin TikTok live. Bikin apa. Wah banyak sekali. Banyak orang membuat. Misalnya. Teori tentang. Jangan. Management jarang ya. Kalau di TikTok tuh jarang sekali bahas management berat. Marketing ya. Tapi kalau bicara marketing. Bicara apa. Instagram. Itu. Bener teorinya. Tapi apakah. Mereka implementasi. Banyak sekali gak implement. Banyak sekali gak melakukan. Kenapa tuh. Karena begini. Aku selalu bilangnya adalah. Karena kita dibombardir sebenarnya dengan ini. Maksudnya. Zaman dulu. Kita lihat media ya. TV. Berapa banyak yang edukasi. Berapa banyak yang entertainment. Jauh 95 persen entertainment. Ya kan. Tapi begitu ke sosial media. Di awal-awal juga sama. Iya. Tapi sekarang edukasinya. Banyak banget. Orang sekeren Ray Dalio. Bener. Bilioner. Bikin konten di Instagram. Bener. Zaman dulu. Mana bisa kita ke konglomerat. Pak mau tahu dong pemikirannya. Pak. Profesor Renal Kasali gitu loh. Bikin konten. Iya kan. Nah denger dari dia. Apalagi dengernya gini. Ini kan podcast. Abis itu dicop-cop. Jadi TikTok kan. Dengar TikToknya sekali. Tiba-tiba udah jadi teori tuh. Bener. Gitu loh. Ya kan. Nah itu yang terjadi. Jadi sebetulnya konten itu bisa menjadi komoditi ya sekarang ya. Sekarang ya. Sudah terlalu. Terlalu. Terlalu murah sekali ya. Dan semuanya itu-itu aja. Itu kenapa mungkin aku lumayan naik. Karena aku selalu ngomongnya. When everyone goes left. I go right. Ya kan. Orang bilang. Oh ya semuanya harus punya financial freedom. Waktu muda. Beli rumah. Property adalah investasi banyak. Gue bilang enggak. Apa. Gue dari ini harus punya proteksi diri. Asuransi. Gue bilang asuransi buat orang kaya. Kalau satamnya rumah lo masih gubuk. Ya udah gak usah asuransi dulu. Nah itu. Jadi. Ini karena. Itu. Gitu loh. Nah kenapa aku bisa ngomong ini. Karena ya tadi itu. Aku. Gak pernah mau berani ngomong sesuatu yang gak pernah aku jalanin. Gitu. Jadi ketika ngomong KPR. Gue punya perusahaannya loh. Gue gak sembarangan ngomong. Gitu loh. Jadi. Itu. Gitu loh. Ketika ngomongin asuransi. Istriku. Punya partner. Sama. Ya gak boleh sebut sih ya. Tapi. Orang yang dapet miliaran per bulan dari asuransi. So I know. Kita tau gitu loh. Bukan sembarangan. Sembarangan ngoce asbun. Ya. Gitu kan. Nah ini aku bilang adalah begini. Knowledge is one thing. Tapi knowledge yang di apply. Itu jadi wisdom. Wisdom sometimes tidak sesuai dengan. Knowledge di buku teori. Bener. Karena kita sudah pas jalanin. Oh. 80% betul. Tapi 20% tergantung konteks. Tergantung waktu. Tergantung siapa. Dan segala macem. Nah jadi. Wisdom itu sebenarnya yang. Yang. Jadi penting. Teori mah gampang. Kita tinggal copy-copy aja. Sekarang pake chat GPT jadi kok. Udah bisa bikin buku. Bisa bikin buku. Itu kan. Deni Santoso. Gak capek tuh ya. Bikin. Bikin buku dari chat GPT. Gitu. Jadi teori is one thing. Tapi wisdom. Itu yang penting. Aku selalu punya pemikiran ini. Ini agak gila juga. Kan kita kalau ngeliat wisdom itu kan selalu. Orang tua. Pudar rambut putih. Di jangkutan. Lalu. Kita selalu pemikirannya. Mereka punya wisdom. Artinya. They have a good life. Punya hidup yang baik. Pemikiran aku adalah. Gimana caranya. Gue bisa punya hidup yang baik. Tapi gak di umur 70. Tapi di umur 30. Artinya. Hidup yang baiknya lebih panjang. Nah sebenarnya itu yang aku. Selalu kumpulkan. Dari aku umur 20. Sampai hari ini. Aku 30 tahun. Itu sebenarnya aku pikir. Gimana caranya bisa punya wisdom. Bukan nanti umur 70. Jadi gak perlu dulu. Koblok dulu. Baru. Jatuh bangun. Gitu loh. Jadi. Ya. Gimana caranya. Artinya apa. Cobain yang banyak. Ketemu orang sebanyak-banyaknya. Ngobrol sama sebanyak-banyaknya orang. Itu yang. Yang aku lakukan. Gitu loh. Jadi gak cuma teori. Jadi kalau anak Buddha sekarang mau sukses. Apa langkah yang harus mereka ambil. Supaya. Bisa mencapai kesuksesan yang mereka mau. Ini kita ngomong. Career and financial success ya. Career and financial. Jangan yang lain-lain. Nanti kalau marriage beda lagi. Gitu kan. Jawabannya cuma satu sih. Menurut aku ya coach. Tutup mata. Tutup kuping. Just do what you believe in. Ini aku cerita. 2018. Waktu aku bikin agency. Temen baik aku istrinya. Bilang. Yor. Lu gak ada tampang agency. Gak ada lu tampang sosmed. Tapi I know. Waktu itu realitanya belum ada. Tapi I know in my heart. I know what I believe in. Gitu loh. Aku believe ini social media akan. Jadi the next thing. Bener aja. 2018 kita buat 2020 COVID. Iya kan. Waktu COVID. Kita masih perusahaan kecil. Aku bilangnya adalah kalau tsunami. Kalau kita di atas kena tsunami. Kalau kita di bawah lautnya tenang. Kita masih kecil tuh. Jadi kita tenang-tenang aja. Ya adalah dampak satu bulan. Tapi abis itu udah. Selesai COVID. Semua orang main sosmed. Semua bisnis butuh sosmed. Yang dicari. Yang udah ada pengalaman dong. Ya meskipun pengalamannya dua tahun. Tapi ada pengalaman. Di zaman itu yang bikin aja. Satu orang freelance. Dia bilang dia agency. Betul. Banyak banget. Banyak banget. Bikin sosmed harga 1 juta 200. Aku juga bingung. Gimana itu. Bayar listrik. Bayar itu gimana. Gitu. Nah itu yang terjadi. Nah jadi. Apa namanya. Ketika kita melakukan. Jangan dengerin. Even kadang-kadang yang ngomong itu adalah orang tua kita loh. Kadang-kadang yang ngomong itu adalah tante kita. Teman baik kita. Tutup kuping. Tutup mata. Itu yang aku lakukan. Beberapa tahun. Hari ini. Ya kebalikan. Semua nanya kok bisa. Kok bisa. Gitu. Dulu. Bilang ya. Dulu gak ada tampak. Lu gak bisa. Lulus kuliah. Aku lulus kuliah emang telat. 25 tahun baru lulus. 25 tahun lulus. Pas lulus mau bikin garis temu. Di bulan yang sama. Bisnis aku yang sebelumnya kebakaran. Bisnis sebelumnya apa? Bikin souvenir. Pake laser cutting. Oh. Kebakaran. Mama aku. As much as I love her. Dia bilang adalah. Udah lu kerja aja dulu. Kayak si om itu. Dia kerja sama bos itu. Dia pahamin industrinya. Habis itu dia bikin bisnisnya. Dia bilang begitu. Aku arangnya tuh gak bisa jawab. Ya bener ada buktinya. Dia kasihnya bukti loh. Aku kan masih teori kan. Sampai akhirnya. Cari tau gimana ya. Apa ya. Sampai akhirnya aku ketemu satu kata. Mentoring. Ternyata yang dilakukan sama om itu. Adalah dia mencari mentor. Yang bentuknya adalah bosnya. Gitu ya. Aku bilang ke mama. Kalau gitu. Kalau gue bisa cari mentor. Boleh dong. Gue ini. Singkat cita. Cerita. Ya ketemu lah. Mentor. Dan itu yang. Yang ngajarin gitu loh. Ngajarin ya tadi. Cara salahman sama orang gimana sih. Cara memperkenalkan. Cara menerima pujian. Itu kan. Hal yang gimana sih. Mau baca di buku apa. Mungkin ada. Tapi kayak. Cuman satu kalimat. Di buku mana. Gitu kan. Nah itu. Hal-hal seperti itu tuh. Yang. Jadi jangan dengerin. Even sometimes. Your mom. Gitu loh. Hari ini ya. Memang. Very proud of me lah. Gitu kan. Tapi. Adalah karena. Satu dua tahun pertama. Quot on quote. Gue tidak menghormati. Pendapat dia. Nah itu. Yang waktu itu aku pikirnya gini. Mending mana. Gue satu dua tahun tegang. Tapi abis itu. The rest of my life. Kita happy. Atau. Gue ikutin. Tapi for the rest of my life. I will hit her. Karena apa. Gue gak jadi diri gue. Karena gue ikutin. Mama gue. Gitu loh. Nah ini kontroversi kan ya. Bener. Bener. Orang selalu denger. Surga di telapak kaki ibu. Karena aku pemikirnya gini. Betul. Sebenarnya mama. Itu cuma maunya apa sih. Kita aman. Tapi kan cara aman dia. Sama cara aman kita beda. Betul. Betul. Jadi kalau begitu. Gimana caranya. Gue membuat dia merasa aman. Kan tujuannya. Membuat dia merasa aman. Ya mungkin butuh waktu. Satu dua. Tiga tahun. Empat tahun. Gitu loh. Tapi at the end of the day. Ketika kita aman. Dia happy juga kok. Kalau rekrut kalian sekarang gimana? Nah ini. Blessing. Blessingnya adalah. Karena kita dulu gak punya apa-apa. Kita gak punya network. Kita cari klien. Caranya bikin konten di sosmed. Tapi tadi. Kontennya kita meng-attract. Bukan klien. Tapi meng-attract. Anak-anak muda yang. Masuk di industri kreatif. Oh. Gitu loh. Jadi kita sekarang. Lumayan kebantu sama itu. Kita bilangnya corporate branding lah. Gitu loh. Jadi. Wih. Garis temu. Gitu. Jadi. 99 persen. Garis temunya yang punya konten atau? Garis temunya punya konten. Garis temu konten. Oke. Jadi. 99 persen orang yang masuk GT. Aku tanya. Bilangnya adalah liat dari IG. Liat IGnya garis temu keren. Berarti perusahaan-perusahaan perlu tuh. Perlu gak konten. Yang disukai oleh. Yes. Karyawan ya. Yes. Itu yang dilakukan sekarang Gojek. Live at Gojek. Iya. Gitu. Terakhir aku ada satu. Perusahaan supermarket besar. Mau undang aku untuk ngomongin personal. Itu. Corporate branding. Karena mereka bilang susah hire talent. Susah hire talent. Gitu loh. Dia pikir hire talent. Caranya adalah dengan bikin bin bag di kantornya. Padahal bukan itu. Dia pikir kopi-kopi. Sekarang kan anak muda maunya ada bid-bibak. Iya kan gitu. Padahal. Bukan itu. Tapi ngomongin tentang apa? Nah itu yang orang suka. Gak. Anak muda zaman sekarang. Dia lebih mau ke tempat kerja yang gak toxic. Kan gitu kan. Iya. Benar. Jadi culture is very important. Oke. Oke. Wow. Terus. Kan kalau order banyak. Karyawan gak banyak. Kan repot ya. Gimana caranya sekarang? Bisa dapetin begitu banyak. Apa namanya. Order. Tapi konten. Misalnya kalau dapet. Misalnya. 10 customer. Satu customer harus buat 30 konten. Iya gak? Berarti kan kita udah. 300 konten. 300 konten. Karyawan kita berapa? Yang talent kita berapa? Gimana? How do you handle ini? Pertama. That's why we grow it organically. Organically. Nah ini. Zaman sekarang satu lagi nih. Kalau tadi bilang anak muda ya. Anak muda sekarang mau apa? Bisnisnya diinvest. Hmm. Itu. Kalau dapet investor rasanya udah menang. Padahal itu baru permulaan. Bener bener. Pertandingan. Gitu loh. Nah. Aku dari dulu sama partner-partner. Soalnya bilang adalah. Kalau kita. Ini gue maunya tidak ada. Investment dari luar. Artinya apa? Kita beneran jualan loh. Jualan ke klien. Bukan jualan ke investor. Bukan bikin deck. Gitu loh. Tapi bikin decknya ya ke klien. Gitu loh. Nah ketika kita grow organically. Ya. Jadinya. Bisa ini. Tapi kalau begitu udah ada. Duitnya langsung. Biasa kan hire talent. Kliennya belum ada. Bener. Atau. Di other way around. Marketing. Kliennya dateng. Timnya belum ready. Karena. Ada boost-boost gitu loh. Nah salah gak? Gak salah. It's just. Cara. Pilihan. Pilihan berbisnis. Seberapa cepat kita bisa dapetin talent. Seberapa cepat bisa dapetin customer-nya. Oke. Jadi kalau hitungan garis temu sendiri. Bisnis modelnya kan bukan hanya agency ya. Tapi juga mempertemukan. Para kreator. Ya. Dengan brand. Brand. How the shit. Apa. Gimana sekarang berjalannya. Bagus. Gak bagus. Kalau yang pertama. KOL. Itu. Udah dari zaman dulu. Memang. Bisnis oke. Karena bisnis margin kok. Ya. Rate card. Pak rate cardnya berapa. Satu kali post 30 juta. Kita minta agency fee berapa. 20 persen. 30 persen. Kayak gitu. Jadi. Itu sudah ini. Nah. Tapi yang kita mau. Dan ini hati aku sebenarnya. Lebih ke. Bukan yang udah terkenal. Yang baru mau gimana. Itu yang lebih challenging sebenarnya. Gimana caranya kita training dan standardize. Itu yang sebenarnya challenge. Tapi kalau ini happen. I think. Ini jadi sesuatu yang. Sulit direplicated oleh agency lain. Gitu. Semua orang bisa bikin agency. Tapi kumpulin 300. Kita per hari ini ada 200. 300 creator. Di bawah kita. Ngumpulin 300 creator yang percaya sama lu. Yang mau. Di training dan mau ini. Itu gak gampang. Gitu. Iya. Itu gak gampang. Gak gampang. Gitu. Jadi. Kalau let's say. Misalnya sekarang kita mau. Brand. Ada sebuah brand. Mau kerjasama dengan. Gior. Gimana. Prosesnya. Dulu. Dan tahun kemarin. Dan tahun ini ada perbedaan. Perbedaannya. Tahun lalu. Kita. Jual servisnya. Ketengan. Mau sosmed. Apa. Mau KOL. Berapa. Sekarang kita maunya bikinnya integrated. Jadi oke. Brand ini misalnya. Oke. Butuh apa. Kita lihat. Minta objektifnya di apa. Ada yang objektifnya. Oh ini penetrasi. Brand baru. Ada yang objektifnya. Oh ini gue pengen buka. Franchise. Nah dari objektif itu. Kita turunkan. Jadi strategi. Strategi ini. Nah kita udah punya nih. Kaki tangannya di dalam garis temu. Gitu. Oh butuh buzzer. Kita ada. Butuh KOL. Kita ada. Butuh yang ini. Campaign sosmednya. Ada. Mau iklan. Kita ada. Gitu loh. Nah jadi itu yang sebenarnya aku bikin ekosistem itu sebenarnya. Yang aku buat. Brand itu rata-rata membutuhkan KOL yang seperti apa sih? Yang harus bisa bikin konten kah? Beda-beda. Beda-beda ya. Jadi ada brand yang. Nah ini lucu juga ya. Di Indonesia ya orang. Gak enak ya kalau ditanya objektif selalu ujung-ujungnya D. Omset. Duit. Omset. Ya kan. Salah gak? Enggak. Namanya juga bisnis. Gitu kan. Tapi kan ada proses. Kan gak bisa kucuk-kucuk orang kasih duit. Itu namanya sumbangan. Betul. Tapi ketika transaksi. Itu ada proses. Gitu. Nah kadang-kadang. Dia tidak mau tau prosesnya. Yang penting. Omsetnya nyampe ya. Nah. Padahal proses ini macem-macem caranya. Ada brand yang mungkin harus bayar artis yang terkenal. Miliaran mungkin. Jadi brand ambasador. Langsung jadi sales gak? Enggak. Tapi brandnya naik. Ya kan. Brandnya naik. Apa yang terjadi? Ya. Proses tadinya. Dari kenal awal sampai transaksi segini. Mungkin jadi segini. Betul. Ya kan. Nah itu. Jadi. Beda-beda. Ada brand. Ya UMKM. Butuh conversion. Bisa jadi mereka gak butuh yang gede-gede. Mereka butuh yang kecil yang very engaged. Tapi gampang untuk convert. Gitu loh. Nah jadi kebutuhannya beda-beda. Berarti sebetulnya tidak. Itu merupakan strategi. Atau. Kebutuhan. Kebutuhan itu diturunkan menjadi strategi. Jadi kebutuhannya apa? Kalau butuhan omset. Lalu kemudian. Dia lihat. Saya gak punya uang untuk. Brand ambassador. Yang mahal-mahal. Berarti pilihannya. Pake mikro loh. Makro atau mikro? Mikro. Mikro dan nano bahkan. Mikro. Nano. Oke. Lalu sekarang udah gampang affiliate. Berarti quantity itu juga sangat penting ya? Sebenarnya kan. Mau bayar yang gede juga kan quantity. Iya. Quantity of rich. Gitu kan. Kecil-kecil. Raksenya kecil-kecil. Tapi kan. Sebenarnya emang sama aja. Rekomendasinya kalau. Misalnya ada satu brand. Yang mau. Terkenal. Mereka membutuhkan berapa. Mikro atau nano. Ngitungnya gimana sih? Kembali lagi budget biasanya. Budget. Karena kita kan. Kebanyakan kerja ini UMKM ya. Jadi. Indinya bukan kayak. I give you blank check. And then you pikirkan. Enggak. Indinya adalah. Biasanya punya budget sini. Paling efektif dan efisien gimana. Sebenarnya kan itu. Kebanyakan UMKM malah ya. UMKM. Kita punya klien. Banyakan UMKM. Hatinya aku juga butuh UMKM. Iya. Gitu. Jadi. Tergantung budget. Cuman ya. Sekarang kan ada standar lah. Kira-kira. Kayak kemarin mau 50 KOL. Yang oke. Budgetnya 15 juta. Ya. Gak bisa lah. Gimana mereka juga kan. Butuh duit. Butuh ini gitu kan. Jadi. Ya itu disitulah kita. Kadang-kadang kan orang kan asal tembak. Dia juga gak tau. Dipikir ratenya. Segitu. Benar. Benar. Mungkin kalau. Banyak orang benar-benar. Kayak aku ngumpulin ratenya. Influencer. Bakal terkaget-kaget. Oh gitu ya. Kalau ternyata tidak sekecil itu. Hmm. Gitu. Makanya ngomong ini 15-50 juta ya. Lumayan lah. Bisa dapet berapa? 300 ribu. Yang bisa gitu kan. Halo. Gitu. Jadi. Ya tergantung kebutuhannya. Tergantung budgetnya gimana. Dan itu ada di proses sebelah mana. Gitu. Termasuk affiliate ya. Affiliate. Menurut aku itu something yang. Sekarang. Ini yang aku bikin. Aku lagi bikin namanya G Academy. Kita di dalam G Academy. Ada sales academy. Actually kita lagi bikin army of salesmen. Jadi misalnya tadi ya. Mau jual ini. Wah ya kita udah punya 200. Yang siap jualin. Gitu. Udah ada 200 orang yang siap jualin. Yang udah kita trade. Yang udah kita standardize. Gitu loh. Jadi. Itu. Dan apalagi sekarang kan orang side hustle. Side hustle. Ya kan. Nah itu jadi something yang very very. Exciting for them. Benar. Benar. Actually. Kalau bicara soal affiliate ya. Anak-anak muda sekarang seneng bikin konten. Yes. Betul gak ya. Tapi banyak orang yang bikin konten tapi gak menghasilkan. Toh mereka juga sudah menjelaskan tentang produk. Gue pake ini. Gue pake ini. Tapi gak. Tidak dimonetize. Sementara ketika ada brand. Mereka mampu. Apa. Memberikan afiliasi dan bisa monetize. Itu. Bakal lebih semangat lagi dong. Lebih semangat lagi bikin kontennya. Lebih semangat lagi. Nah. Gimana cara menemukan orang-orang itu. Ada komunitasnya. Anak-anak itu siapa sih. Makanya itu kenapa orang tanya kan. Iya. Kayak orang-orang itu kan ada. Kenapa gue butuh bayar garis temu. Hmm. Ya karena kita yang kumpulin database-nya. Lu mau satu bisa lu cari. Tapi kalau lu mau 100. Kalau lu mau 300. Database-nya ada di kita. Karena kita yang grooming mereka. Jadi. Ya kerjanya kita yang jadi kayak calo sih sebenernya ya. Tapi ya. Ya itu kenapa calo ada. Buzzer. Buzzer ya. Ini membangun buzzer sebenernya ya. Ada stages-nya. Ada yang bentuknya buzzer. Ada yang bentuknya nano influencer. Ada yang bentuknya kita lagi mau bikin streamer. Jadi. Ada yang bentuknya sales tadi. Kalau sales kita lebih lapangan lagi. Jadi gak digital. Digital cuman buatkan fusing-nya. Tapi. Ininya gitu loh. Jadi macem-macem. Mimpinya aku adalah bisa kumpulin. Orang-orang ini. Sekarang yang udah ready apa? Yang sudah ready untuk diajak kerjasama. Content creator. Creator. Content creator sama creator. Ya. Kalau produknya adalah. Teknologi. Mereka oke gak? Apa tuh maksudnya? Kalau teknologinya apa? Teknologi apalah. It's a software, hardware. Software atau. Mungkin butuh produk knowledge-nya aja. Ya. Satu itu. Yang kedua. Audiensnya mereka emang orang. Tech bukan. Kalau rata-rata cewek yang. Fashion sama ini kan jadinya rada gak nyambung. Nah memang. Mau bagaimanapun juga. Pool kita lebih banyak. Karyawan kan bisa. Pake. Misalnya contohnya karyawan pake software accounting. Atau software apa. Software HRD. Itu bisa juga kan? Bisa tapi kan poolnya lebih sedikit aja. Jadi kita nabur. Jalanya gede padahal. Ikannya cuman segini. Gitu. Pertanyaannya bisa atau gak bisa. Bisa. Efektif gak? Itu pertanyaan selanjutnya. Oke menarik menarik. Oke. So. Gior. Jadi sekarang anak-anak muda ini. Disuruh. Nyiapin. Apa. Menjadi orang yang mau berpikir. Bener gak ya? Tujuannya suhaibah sih? Hah. Karena kita kekurangan pemikir. Kurang pemikir. Bener banget. Kita kebanyakan overthinker. Bener bener. Bedanya thinker sama overthinker. Kalau menurut aku ini. Thinking itu pake logika. Overthinking pake perasaan. Nah menurut aku kebanyakan orang baper. Overthink. Betul. Terutama anak-anak muda kita ya. Padahal thinking itu yang. Yang bisa mengubah. Mengubah negara kita. Mengubah komunitas kita. Bener. Sebenarnya itu. Actually bener loh. Jadi orang-orang yang. Saya temui ya. Banyak anak-anak. Pinter-pinter. Punya kemampuan. Tapi overthinking. Dan mereka sebetulnya tidak menyadari bahwa. Overthinking itu. Basenya tadi adalah emosi. Tapi emosi yang mana? Emosi ketakutan. Mereka punya. Fear driven. Actions. Gitu ya. Karena orang-orang yang fear driven. Pada saat pandemi saya sering. Cerita. Bikin live gitu. Jati-jati. Jangan takut. Ya. Waspada boleh. Takut gak boleh. Karena takut itu bisa. Membuat. Apa ya. Kita mudah untuk dimanipulasi. Nah banyak orang sekarang. Mudah sekali untuk dimanipulasi. Ngeliat orang flexing sedikit. Ya. Langsung tertarik. Langsung. Mudah sekali untuk di provokasi juga. What do you think? Nah ini yang aku pikirkan. Sebenarnya gini. Mayoritas manusia. Tidak punya perspektif. Yang mereka punya perception. Persepsi. Bedanya apa? Menurut aku. Perspektif ini kita uji. Kita pikirkan. Kita teliti. Kita sanggah. Lalu kita ini lagi. Perception. Kita konsumsi saja. Siapa yang bikin persepsi ini? Orang-orang marketing lah. Ya kan. Oh iya ini begini. Ini begitu. Ya. Kemarin aku ada video. Jadi dia iniin video dibandingin. Ukraina sama kalau gak salah Philadelphia. Kan Ukraina perang. Amerika baik-baik aja kan. Disini videonya di pinggir jalan orang sakau. Disini orang cantik-cantik kayak di film. Itu kan perang apa? Perception. Betul. Jadi kalau kita gak benar-benar punya perspektif. Kita gak benar-benar pikir. Mengkritisi apa yang kita baca konsumsi. Ya jadinya kita cuma jadi korban persepsi. Gitu loh. Brand ini bagus. Itu kan persepsi. Betul. Yang bikin siapa? Ya orang marketingnya. Orang ini nya. Tapi apakah brand ini bagus? Ya lu cobain. Disitu lu punya perspektif. Gitu loh. Jadi. Ya kalau kita gak mau berpikir. Ya terima aja. Itu. Yang mikirin mereka. Kita cuma terima kunyahannya. Gitu. Nah ini yang banyak sekali. Disjaman serba instan semua sekarang ini. Ya kayak begitu. Ya walaupun. Kalau terlalu banyak. Pemikir. Tapi pemikirnya juga. Gak doing. Gak doing. Sama mereka. Memiliki. Menciptakan perspektif baru yang. Mungkin gak make sense. Itu juga banyak. Masalah. Gender misalnya. Iya. Gender. Udah. Udah. Beda tuh dengan dua. Beda antara gender dan seks. Iya. Gue bingung. Apa bedanya ya? Ya. Kalau menurut aku ini. Kalau di Indonesia. Menurut aku ini. Hanya. Latah. Latah. Kenapa? Karena ini masalah di Amerika. Freedom of speech. Di Indonesia kan gak begitu. Cuman kan kita konsumsi medianya sana terus. Bener. Jadi kita latah lah. Disitu apa. Disini padahal. Gak seril itu. Kita panggil kamu aja kamu. Kalau disana kan. He. She. Gitu kan. Jadi. Kalau di kita kan. Ya kamu. Ya gue. Gitu kan. Sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Gak. Gak. Ini semua. Membedakan gender ya. Iya. Tapi ini bukan mengecilkan. Ada gak masalah. Mungkin ada gitu. Tapi kayak. Tidak semasif di. Di barat. Menurut aku. Project S. TikTok. Dino. Jadi TikTok ini di Inggris. Sudah menjalankan yang namanya Project S. Nah Project S itu adalah. TikTok di Inggris. Beda ya. Dia. Mencourage orang-orang untuk lakukan live streaming. Oke. Banyak kan. Jualan live streaming. Jualan live streaming. Algoritma dia menyerap. Informasi produk yang paling laku. Lalu di agregat. Dikumpulin. Kemudian dilempar ke China. Dia buat. Dari China. Dijual lagi ke Inggris. Jadi. Produk-produk itu. Disupply oleh China. Menggunakan streamer-streamer. Yang sudah diedukate oleh si TikTok. Dan. Ini akan masuk Indonesia nih. Gak lama. Pasti. Ancamannya apa? Susah ya kalau ngomong. Karena ini sebenarnya dari dulu. Aku pernah dengar juga. Jadi ada ibu-ibu bikin keracinan apa gitu ya. Pin. Waktu itu pin. Dia jual. Di Shopee. Waktu itu Shopee. Tiba-tiba berapa minggu. Shopee bikin juga? Shopee bikin. Udah ada barang lebih murah. Ini. Ini yang aku bilang adalah ya. Free market. Betul. Semua orang bisa. Seperti itu gitu loh. Nah tugas kita adalah makanya. Harus punya skill yang lebih daripada sekedar hal-hal komoditas. Betul. Gitu loh. Kita harus ngerti branding. Contoh. Salah satu klien kita. Yang kita bikin dari nol namanya jedai Hercules. Jedai yang dilempar dari gedung Shopee. Pecahin rekor muri. Dilempar gak pecah. Hmm. Gitu. Sama-sama jepit rambut. Tapi kita pikirkan. Brandingnya gimana? Positioningnya gimana? Nah itu kan ya sama-sama orang bisa jual jedai. Satu jual tiga ribu. Dia jual dua puluh ribu. Hmm. Gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya skill kan yang dibutuhkan. Gitu loh. Kalau cuma copy-copy-copy ya. Ya apa sih yang gak bisa di copy. Gitu kan. Jadi gak cuma itu menurut aku. Next stepnya adalah create. Nah itu butuh pemikiran. Iya. Iya. Pastinya branding, konten, dan diferensiasi produk ya gak boleh. Gak boleh sama. Iya. Kualitas sama, barang sama ya. Apa bedanya? Iya. Perang harga aja jadinya. Ya itu lah. Akhirnya jadi perang harga. Oke. TikTok perang harga gak? Of course. Perang harga ya? Of course. Mungkin karena marketnya memang senang harga murah ya? Iya. Gitu ya. Gini ya. Aku melihat ada beda market antara TikTok dengan Instagram. Yang komen juga berasa gak sih? Beda. Beda ya kalau kita ini ya. Jadi ya memang gitu. Gitu loh. Maksudnya kita kadang-kadang terpaku sama Jakarta lah. Padahal yang nonton TikTok tuh bisa jadi di kampung mana? Di Sulawesi yang kita gak tau ya. Memang harganya gak bisa kalau kita dengan pemikiran Jakarta. Betul. Gitu loh. Kita disana mungkin makan 10 ribu udah dapet semua. Disini cuma buat bear parkir. Bener. Jadi kalau ada satu brand yang pengen secara presence, memiliki penonton live streaming yang banyak, itu susah gak sih? Susah. Susah? Susah. Karena lawannya banyak. Lawannya banyak. Free market tadi. Jadi ya harus punya keunggulan, harus punya uniknya, harus bisa memikirkan. Kemarin nih aku ada kepikir, ada nonton satu live. Dia toko sih. Terus yang nonton banyak. Aku gak tau lupa namanya apa. Intinya dia pegang-pegang itu adalah minyak 2 liter, minyak goreng. Ditulis harga 4 ribu. Jualannya yang lain. Itunya dipegang-pegang. Nanti tiba-tiba dia bilang, oke ini jual ya. Nah itu kan pinter ya. Ibu-ibu kan minyak goreng kan jadi ininya. Jadi orang nontonin tuh nungguin kapan nih dibuka nih 4 ribu. Jadi ya hal-hal seperti itu kan butuh pemikiran. Hal-hal seperti itu butuh, ya itu tadi berpikir tadi. Kalau kita gak berpikir ya udah pikir, ini jaman aku awal-awal bikin sosmed ya. Orang awal-awal aku bikin agency, aku masih ininya kenapa brand lo harus masuk sosial media. Aneh ya, kalau jaman sekarang itu pikirnya aneh ya. Kalau sekarang kenapa harus pake garis temu, bukan yang lain kan gitu. Kalau dulu kenapa harus masuk sosial media, itu jualannya aku. Nah, cuman di jaman sekarang jadinya gini. Banyak orang, ibu-ibu bapak-bapak pokoknya mikirnya adalah online. Kalau online pasti bisa. Karena itu tuh, gudangnya dibeli sama orang yang jualan online. Jadi dia pikir adalah kalau kita masuk online jadi gitu, simsalabim. Padahal kan ya gak gitu juga, lawannya lebih, buka toko lawannya satu jalan. Bener. Buka shop tiktok lawannya satu Indonesia. Jadi gak semudah itu juga. Tetap ada challenge yang sama. Challenge-nya, sorry. Challenge dengan berat yang bobot yang sama, tapi challenge yang berbeda. Iya. Gitu. Wah. Gue tertarik nih nanti mau referensin ke... Boleh banget, boleh banget. Karis temu. Boleh banget, thank you. Klien-klien gue banyak yang perlu butuh anak muda. Produk-produk yang kira-kira relevan di tiktok itu apa sih? Bajuk wanita tetap. Produk wanita? Tetap. Skincare? Skincare, fashion, aksesoris. Itu sih. Jadi kayak dokter Richard tuh bisa sampai... Iya. Jualan skincare. Berapa? Sebelum miliar? Sebelas miliar. Sebelas miliar? Satu hari? Iya, kemarin. 77 kemarin. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Ya, itu... Ya, kembali lagi ya. Tadi kalau pertanyaannya produk. No amount of good marketing can save a shiri product. Jadi tetap aja produk yang oke. Produknya harus benar bagus ya. Harus oke. Jadi kalau produknya nggak oke, mendingan nggak usah marketing. Ya. Tahan dulu, perbaiki dulu produknya ya. Jadinya marketing itu kan memultiply. Iya. Kalau produknya membawa komplain, dimultiply komplain. Gitu kan? Benar, benar, benar. Jadi produk tetap penting. Ada pesan apa, Kyor? Buat anak-anak muda di Indonesia yang sekarang ini sedang struggling? Aku tahu lagi struggling satu lagi. Semuanya mau kaya cepat. Mau kaya cepat? Jadi semuanya investasi. Makanya influencer investasi menjamur di mana-mana. Menjamur. Termasuk robot trading. Iya. Gitu loh. Jadi, ya itu. Tekan. Itu semua kan satu gerendel. Betul. Mau kaya hidup. Mau ini jadinya mau cepat. Kaya. Kalau aku cuma mikirnya begini. Hidup ini tentang sacrifice. At the end of the day, kita pasti sacrifice. Orang yang dewasa adalah orang yang melakukan sometimes hal-hal yang dia tidak suka. Kalau dia boleh pilih, mungkin dia tidak lakukan. Itu yang kita lakukan. Jadi bapak keluarga, ya kan? At the end of the day, hidup tentang sacrifice untuk something or someone. Nah, banyak anak muda, dia pikir dia bisa nggak sacrifice nanti. Bisa tidak berkorban. Jadi menikmati aja hidup tanpa harus ada pengorbanan. Mau beli apa? Ya langsung beli. Pinjol. Kan nggak ada pengorbanannya itu jadinya. Tapi, ingat hidup adalah tentang pengorbanan. Makna, meaning hidup kita karena pengorbanan yang kita lakukan. Nah, yang terjadi jadinya adalah kalau kita tidak mau memikirkan itu. Suatu hari hidup terjadi. Terjadi. Ketika terjadi mau nggak mau kita berkorban. Orang-orang yang ini terpaksa berkorban. Orang-orang inilah yang bilang mimpi jangan ketinggian. Passion is bullshit. Betul. Kenapa? Karena dia bilang, passionnya bu, harus kasih makan anak gue. Nah, pertanyaannya. Kalau hidup adalah tentang sacrifice. Best case skenario-nya apa? Best case skenario yang aku bisa pikirkan adalah kita pilih pengorbanan kita. Kayak hari ini, Coach Tom, kita kerja juga sibuk. Betul. Begadang juga. Lembur juga. Tapi itu pengorbanan yang kita pilih. Pilih. Gitu. Nah, sekarang cara pilihnya gimana? Kalau ada privilege, bisa jadi oke. Tapi kalau nggak ada. Jawabannya cuma satu sih kalau menurut aku. Adalah kita sacrifice sebelum kita dituntut untuk sacrifice. Lu masih kuliah, itu aku bilangnya adalah lu masih hidupnya free trial. Belum paid. Iya kan? Free trial, freemium. Tapi ketika freemium, jangan free. Sacrifice. Waktu teman-teman semua klubbing minum-minum, aku bikin bisnis. Waktu lulus kuliah bilang mau bisnis, mama bilang kerja. Gue bilang, dari kemarin gue juga kerja. Iya. Lu nggak lihat. Gitu. Nah, jadi sacrifice sebelum hidup memaksa kita sacrifice. Supaya kita bisa pilih sacrifice kita. Kalau kita bisa pilih sacrifice kita, I think that is the best life that we can have. Gitu kan. Nah, ada satu ini lagi. Orang selalu bilang adalah waktu muda kerja keras. Iya. Supaya nanti tua santai-santai. Kalau menurut aku nggak. Kita muda kerja keras supaya kita tua bisa kerja keras. Nah, aneh ya Yor. Ngapain dong kalau gitu? Nah, cuman bedanya gini. Kita muda kerja keras sacrifice supaya tua, kita bisa sacrifice buat yang kita pilih. Kerja keras buat yang kita pilih. Kita bisa santai-santai melakukan yang tidak kita mau pilih. Tapi kalau dari muda lu udah kagak mau sacrifice, ya tua lu harus lakukan apa yang lu nggak mau lakukan. Gitu loh. Jadi, ya kalau anak-anak muda bisa mengerti tentang konsep sacrifice ini, pengorbanan ini, kita akan hidup dengan lebih baik. Nah, kuncinya adalah jangan melihat hidup dari satu minggu ke depan. Betul. Tiga hari ke depan. Tapi melihat hidup dari 30 tahun ke depan. 30 tahun lagi, hidup seperti apa yang kita mau. Nah, ketika mendesain 30 tahun itu, cara pikir dan apa yang kita lakukan pasti akan berbeda sama orang yang cuman mikir besok. Iya. Gitu. Jadi, mikirnya lebih panjang, jauh ke depan. Bukan untuk overthink, tapi untuk jadi orang yang lebih... Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Keren, Yor. Teman-teman, belajar apa hari ini? Hari ini ketemu dengan orang tua kita. Ide-nya banyak, kreasi kebijaksanaannya juga sangat-sangat bagus. Dan saya rasa banyak banget poin-poin penting yang kita bisa ambil, terutama dari poin sacrifice tadi, yang kerja keras, jadi kita harus pilih susahnya kita. Ya, nggak punya uang, susah. Tapi kerja keras, susah juga. Nyari kerja, susah. Nggak ada kerjaan, ya susah juga. Ya, pilihlah susahnya yang berguna untuk masa depan. Komen di bawah belajar apa hari ini? Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis pasti maju. Selamat menikmati.